Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumpulkan ribuan perangkat desa guna memaksimalkan program padat karya. Ganjar meminta para perangkat desa memaksimalkan penggunaan dana desa melalui program padat karya demi menekan angka kemiskinan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta perangkat desa untuk memaksimalkan penggunaan dana desa bagi pengentasan kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Permintaan itu disampaikan di depan 3.000 kepala desa dan perangkat desa se-Jawa Tengah di Korjati Diri, Semarang. Partai Perindo mengapresiasi langkah Ganjar Pranowo untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu ada sentra-sentra perdagangan, sentra bisnis di tingkat desa loh. Ada KUD-KUD, kooperasi unit desa yang baru, bisa dibentuk dengan berbagai macam format, berbagai macam bentuk. Tapi intinya adalah itu memaksimalkan potensi desa, lalu meningkatkan nilai tambah dari satu produk dan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Supaya kelompok masyarakat, mereka lebih kreatif, tapi ditopang oleh pendanaan dari dana desa ini. Langkah itu dapat dilaksanakan menggunakan dana desa. Penggunaan dana desa secara tepat dapat menciptakan program padat kerja dan padat karya untuk menekan angka kemiskinan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan.